Gaya hidupnya biasa aja gitu, walaupun mereka punya banyak uang gitu Kayaknya ada telur alias egg So there is always an egg and a flower Ayam, ayam merah yang enak banget rasanya ada rendang juga Terus abis itu ada ayam Hai, oh halo Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari, kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sihat Dan kita harus selalu berpikiran positif Oke, di video kali ini Sari mau sharing ya salah satu video mengenai perkawinan Nah, pernikahan ataupun wedding Kita akan dengar sama-sama ya apa perbedaannya Di sini ditulisnya adalah 3 perbedaan Mele wedding versus indo wedding Tak sama ke Tak sama ke So, kita tengok video ini sama-sama Oke, jump Tiga hal yang berbeda dari pernikahan di Indonesia dan di Malaysia Oke, tiga hal ya Oke The first is The first Pernikahan di Malaysia itu pastinya gak ada kotak buat naruh duit ya guys Jadi kalau di Indonesia itu udah pasti ada kotaknya dan orang pasti harus nyumbang Kalau di Malaysia kadang ada kotaknya bisa nyumbang bisa enggak dan jadi gak prioritas gitu untuk ngasih duit ke mempelai atau pengantin gitu Dan yang kedua adalah kalau di Malaysia gue lihat semuanya itu mejanya itu bulat-bulat kebanyakan bulat atau kotak ya dan yang pastinya duduk semua gas itu harus duduk di meja masing-masing gitu Di mana pun itulah yang penting duduk ya Kalau di Indonesia kursinya ada cuman gak pake meja bulat-bulat gitu loh Iya, 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 pernah saya pergi ya Jadi cuma kursi doang gitu Iya, iya Kebanyakan biasanya yang kursinya yang ada mejanya itu untuk VIP gitu loh Dan kalau di Malaysia semuanya ada mejanya dan ada kursinya Jadi gak cuman ada kursi doang tapi ada meja juga dan harus banget duduk Kalau di Indonesia kebanyakan standing party pernikahan itu Cuman ada juga yang duduk dan duduk itu di kursi dan kebanyakan biasanya ya itu tadi Cuman duduk aja di kursi dan gak ada mejanya gitu Dan yang ketiga adalah Yang ketiga ya Gue perhatiin Orang Malaysia itu sederhana banget ya Simple ya, sederhana Gue pernah beberapa kali couple times gitu dateng ke pernikahan orang Malaysia Dan kebanyakan mereka tuh ya bajunya gak yang heboh-heboh banget Kayak orang Indonesia Dan gaya hidupnya biasa aja gitu Walaupun mereka punya banyak uang Wow Gue tau banget temen gue itu Mobilnya Mercedes Benz, Range Rover, rumahnya besar Tapi pernikahannya biasa aja gitu Wow I know she can do better than that Tapi dia memilih untuk enggak gitu Jadi gak terlalu berfoya-foya Dan juga itu dari segi pengantinnya ya Gak terlalu berfoya-foya Dan orang-orang yang dateng kesana Alias guest-guessnya juga Orang Malaysia itu gue liat gak seperti orang Indonesia Yang sangat mengutamakan lifestyle Alias bajunya harus bagus Even bahkan banyak banget temen-temen gue Yang kondangan itu Eh maksudnya kalau mau ke pernikahan itu Harus jahit baju dulu guys Atau beli baju baru dulu Atau bahkan bikin baju Menjahit baju ke tukang jahit Untuk dipakai untuk ke pernikahan Walaupun hanya jadi tamu Sementara di Malaysia gak ya biasa aja gitu Sederhana gak mewah-mewah banget Gitu So sebelum kita lanjut ke video selanjutnya Nanti Sari akan kasih tau Macam mana pernikahan Ataupun wedding dekat Malaysia ini ya So tunggu ya videonya Kita akan bahas dulu Kakak ini tadi yang terakhir Paling mencuri perhatian Sari ya Katanya kalau pernikahan dekat Malaysia ini Itu sederhana Simple Padahal mereka tadi Kata kakak ini juga berkemampuan Nah keretanya itu BMS Lebih dari cukup ya Tapi mereka memilih untuk Melangsungkan pernikahan itu Secara sederhana Dan tidak berfoya-foya Dan juga tadi katanya Bajunya itu juga Simple juga Sari lihat di beberapa konten orang itu Banyak orang memilih untuk Memakai Busana Melayu 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 Dia cakap Kalau kalian tahu lah Kalian mengikuti Keadaan-keadaan viral itu Banyak juga video-video orang up Lebih memilih Menggunakan Adat Malaysia Katanya macam itu Kalian yang sederhana Seperti Melayu Katanya macam itu Walaupun mereka itu Sanggup Tapi inti Pernikahannya Itu yang sebetulnya ya Oke So selanjutnya Tadi kata kakak itu Kalau di Malaysia itu Ada tempat duduk Ada kerusi Lepas itu ada meja Bulat Mas doyan mas Dia doyan banget Makan kue yang itu Sri Muka Oh disini Sri Muka Ingat masalah Masa di Balendak ya Kayak penangan di kampung tau Soalnya memang Ya macam mana Pernikahan dekat Malaysia ya So kita tengok dulu Sama-sama ya Lepas nanti kita akan Bahas lagi Oke Wedding Part 2 So this is the second wedding I have to come On the same day Which is last week Oh negeri 9 And this The wedding taken place At museum Rombau At negeri 9 Liat deh Banyak banget kan Tendanya Ada rame orang Waktu aku masuk tuh Langsung disambut oleh musik Yang kenceng banget Dan ini adalah Entrance-nya Congratulations Amirul and Farzana Oh macam ini ya So Aku datang kesini Kebetulan sendiri Karena temen aku Gak bisa datang Dan ini makanannya Ada Ayam Ayam merah Yang enak banget Rasanya ada Rendang juga Rendang Rendang kabau kan Terus abis itu ada Ayam salai Yang enak banget juga Terus abis itu ada Terong pedas Yang beda banget Masaknya sama Indonesia Dan ini adalah Sayurannya Dan ada juga Bunga di setiap meja Dan ada Ini loh Buat makanan tuh Pake tangan gitu guys Jadi Kamu cuci tangan Di teko yang tadi Dan abis itu ada Kudapan juga Itu isinya ketang Dan setiap meja tuh Ada Teko Dan juga Ini makanan aku Ada pisang salai Ada ayam Ada terong Aku cobain aja semuanya Dan ada Air mineral Di setiap mejanya Dan juga ada Teko buat cuci tangan guys Pokoknya ini Tradisional banget Karena ikutin adat padang gitu loh Dan ini ada juga Museum Rombaunya Yang bagus banget Jadi Jarang-jarang kan Pernikahan di museum Iya ya And this is me And Anna Congratulations Anna Happy wedding Padang Let's go to Malaysian wedding Part 1 So this is taken place At Melaka International Trade Center One of the biggest venue In Melaka Where normally Weddings Exhibition Expo Take place So I went here I was invited by my friend Kak Aniza Oh ini di dalam gedungnya ya The bride's mom Jadi anak Kak Aniza yang menikah gitu Pas di bawah gue udah ngeliat Sekarang di dalamnya Gedungnya Keramaian orang Dan ini adalah Aisyah dan Hamizan Alias the bride and the groom Yang menikah Dua hari lalu Oke Dan ini adalah Bagian depannya Sebelum kita nyampe Ke tempat weddingnya Oke Well this is the entrance So pertama kali masuk Itu Disambut dengan bunga-bunga Yang banyak cantik Dan ada Laki yang pake Sampin Alias pake tradisional Melayu Dan yang uniknya adalah Gak ada sama sekali Kotak angpau Dan juga buku tamu guys Jadi lo kalo masuk Masuk aja Langsung makan Gak usah nulis nama Gak usah ngasih angpau Dan Gue gak banyak ya Gue nyampe adalah Kak Aniza lagi ngasih speech Untuk anaknya yang menikah Alias Aisyah And then gue liat Interiornya bagus banget Putih-putih Sederhana Tapi sangat sesuai Dengan pernikahan ya Yang suci Sakral Dan juga banyak bunga-bunga Dan juga banyak orang Yang lagi makan Gitu kan Dan makanannya Kebetulan adalah Ada nasi biryani Ada nasi putih Ada ayam merah Ada daging kambing juga Gitu Dan ini adalah Menu gue yang udah hampir habis So sorry Dan yang gue suka Di sebelah kirinya Ada pelaminan juga yang cantik Ini adalah Snacknya Alias bubur pulut hitam Bubur hitam guys Khas Malaysia Dan ada ice cream juga Ini ice cream gue yang udah hampir habis Dan at the end Ada kue juga Ada kue nya And then finally Florian dan Amizan Foto bersama Dan juga Ini adalah tempat yang cantik Kayak pelaminan gitu Dan semua orang foto di situ Dan ini gue sama Kak Amizan Well Congratulation Asa dan Amizan Oke teman-teman Dari yang video kakak ini tadi Weddingnya Katanya dia Rasa terkejut Ataupun berbeda Mungkin katanya ya Itu dia Di depannya itu Tak ada Tulis-tulis Buku tamu Ataupun kasih Duit Ya Ataupun Angpau Katanya Tak ada Silah masuk saja Duduk dan makan ya Wow Buat teman-teman dari Malaysia Sari mau tanya Memang betul ke Tak ada dikasih uang juga Kalau pernikahan seperti ini Betul ke teman-teman Macam itu Tak ada dikasih Uang ke Ataupun Angpau lah ya Amplop Macam itu Tak ada ya Oke Hmm Sari juga Baru tahu ya Kalau adat Melayu Seperti itu ya Lagi satu video ini Judulnya adalah Inside Malaysian Wedding Souvenir Oke Macam mana sih Souvenir Pernikahan di Malaysia ini Kita unboxing ya Dengan kakak ini juga Oke Halo guys Halo guys Unboxing Malayian Wedding Souvenir Jadi aku dapat Semua ini Wah banyaknya 2, 3, 4, 5 Guys 5 Wedding Souvenir Wedding Souvenir Wow From two weddings Which are a lot Oke So I'm gonna unbox Unboxing One by one Here we go Let's start from The flower Wow That flower Jadi Tadi aku ngambil Dari yang kotak Yang itu Ada telur Ini ada bunganya Dan ada Telur Alias egg So There is always An egg And the flower I Noticed If you have Wedding in Malaysia As the souvenir I don't know Why Anyone knows Why Kenapa ya Teman-teman Malaysian Always give Egg And the flower As the souvenir From the wedding And Let's open More Oh We have marble cake Here Nice And let's see One more Oh We have This Seasons Soya Soya Drink Let's go to The second Box Which is This Chocolate Cake Wow Nice After marble cake We have chocolate cake And then What else Oh Another season Yes Soya Bean Drink And let's go to The other one Yes Oh I have this Another season Oh my goodness There are so many Seasons Drink This is the biggest Oh The biggest Box Which is Written Thank you There Okay Let's see What is inside Oh What a cute I don't know What is this Please anyone Tell me in the comment Box below What is the name Of this cake What's the name And I have also Another marble cake OMG Masya Allah Some mini marble cake Look All my wedding souvenirs Guys Okay Let's find out more Oh There is another season Again Oh my goodness I have two seasons Here The last one Which is from The first wedding That I went For Aisha And Hamizan Thank you Dari pengantin Sekeluarga With the date Of the Wedding Okay So let's see What's inside Oh This is Pes Yemeni Mendi Nasi Arab Senang disediakan Enak dimakan Wow Thank you So I think I should cook this And Aduh Apa nih Berat banget Oh This is the Oh Nasinya Ini berasnya Guys Semuanya Yang boleh dimakan Jadi Masaknya Nasinya Ini Terus Bagus Masak ini Ini Pesnya Gitu kan Wow Masya Oke Basically All these Are the wedding Souvenir From Malaysian Wedding So Many Things I I can see That Malaysian Wedding Give Food As the Souvenir Like This Cake Marble Cake Semua Yang boleh dimakan Kebanyakannya Kebanyakannya Katanya And Egg With Cute Flower And also Di Ada Chocolate cake Juga Tadi Disini And Even This One Pes Masih Arab Sama Beras Beras So Different With Indonesia Beda Kalau Indonesia Biasanya Kayak Barang Atau Tanaman Macem Macem Sih Cuman I I Don't Know Whether This Is Only The Wedding That I Came Or You Have Got Other Souvenir From The Wedding That Is Not Food So I think that's all guys Thank you Teman-teman yang last sekali tuh Sari mau tanya untuk teman-teman dari Malaysia ya Tadi kakak itu Tadi dapat itu bunga Lepas ada telurnya ya Wah so special ya Tapi dia itu dilekatkan Ke bunga tadi tuh Itu apa ya teman-teman Ada mungkin arti lainnya ya Mungkin kalau kalian orang Malaysia Kalian boleh jawab Mana tau teman-teman yang lainnya tuh Yang belum tau boleh juga kita tau Oke terima kasih Juga tadi dari Banyak-banyak souvenir dia bag macam tuh Itu kebanyakan Makanan ya ada tadi Cake, marble cake Dan coklat cake, ada soya Drink, lepas ada Pes juga, ada beras Kebanyakan yaitu food ataupun Benda yang boleh dimakan ya Tapi kata kakak ini tadi Kalau di Indonesia yang dia pernah Pergi ya itu Kebanyakan macam benda Kalau sehari tuh pernah dapat Kipas yang ada tulisannya Nama kan Macam nama pengantinnya Macam barang-barang lain Macam sudu ke sendok Gelas Ataupun anak patung Macam itu kebanyakan Tapi kakak ini tadi Mendapatkan kebanyakan makanan So betul ke teman-teman Kebanyakan Kalau wedding Malaysian wedding itu Kebanyakan Bentuk sovenernya itu Makanan Ataupun ada juga Terkadang yang lain itu Benda Kalian boleh jawab Jadikan video ini sebagai Informasi Perbedaan kita ini Supaya Saling mengetahui Satu sama lain So Macam itulah kira-kira Teman-teman Kalau lebih kurangnya Sari mohon maaf ya Dan Oh ya Itu aja video kali ini ya Video ini hanya Kita mau sharing informasi Antara Satu sama lain Oke Terima kasih teman-teman See you on my next video Misari Bye Bye